Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirubbilalamin Assalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amal ba'du Waya ayuhal hadirun itaqullaha qatukwatihi wa latamutunna illa wa antum muslimun Hadirin yang berbahagia Dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang imanan wahtisaban Sebagaimana kita tahu dalam hadis Rasulullah s.a.w Dikatakan Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa Ramadan Itu di siang hari Dengan iman dan wahtisaban Maka dia akan diampuni dosanya yang lalu Dan di hadis yang lain dikatakan bahwa Man koma romadona imanan wahtisaban Gufirollahu matakodama mindamihi Barang siapa yang menegakkan di bulan Ramadan Dalam arti bersungguh-sungguh di malam bulan suci Ramadan Dengan iman dan ikhtisaban Maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu Hadirin yang berbahagia Perlu diketahui Apa itu makna imanan wahtisaban Imanan itu artinya meyakini Bahwa puasa itu sebagai suatu kewajiban Adalah meyakini kewajiban puasanya Bahwa puasa itu kita tahu bahwa Seandainya kalau Allah yang mewajibkan Maka itu urusannya untuk Allah Tapi bagi orang yang imannya sudah tingkat tinggi Maka yang mewajibkan puasa itu bukan Allah Tapi diri kita sendiri Kembali kepada diri kita sendiri Jadi diri kita yang mewajibkan puasa Itulah sebabnya maka ketika Allah mewajibkan puasa Itu untuk yang mewajibkan itu adalah diri kita sendiri Itu hakikatnya Kemudian yang selanjutnya disebut Iktisaban Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khutobi Berkata ikhtisaban maksudnya adalah Azimah Artinya Menghendaki Atau menyenangi Dengan hati yang bersih Artinya dengan keikhlasan Dengan penuh perhitungan Dengan penuh perhitungan Goero mustakilin Tidak memberatkan Dalam arti Tidak merasa berat Kalau kita melaksanakan puasa Itu disebut dengan Iktisaban Artinya Kalaupun merasa berat Itu jangan dikatakan Kita merasa Dahaga Kita merasa haus Itu jangan dikatakan Atau jangan merasa disindir-sindir Itu artinya yang disebut dengan Mustakilin Lisaumihi Wala mustatilin La wala mustatilini Ayyami Artinya Tidak mengulur-ulur harinya Jadi kita ingin Menambah-nambah waktu Ketika menjalankan puasa Atau mengulur-ngulur waktu Atau dalam istilah Persepak bolaan itu Ngalawaktu Ngalawaktu Artinya Permainan-permainan Di Apa namanya Ditelat-telat gitu Jadi merasa bahwa Saum itu Sesuatu yang sangat Memberatkan Makanya Kita mengambil-ngambil Waktu Kita Apa namanya Memanfaatkan Waktu ini Agar cepat sore Jadi dengan tidur Dengan malas-malas Dengan segala sesuatu Jadi tidak dengan Begitu Jadi kita merencanakan Puasa itu Itu dengan Keikhlasan Dengan Kejernihan jiwa Dengan amalan Yang Tidak dinilai Karena orang lain Ingin melihat Bahwa kita sedang Melaksanakan Puasa Bukan karena Manusia Bukan karena Makhluk lain Itu benar-benar Ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Dengan kata lain Bahwa Imanan Wahti Saban Itu artinya Bahwa puasa itu Kita laksanakan Ikhlas Murni Karena tujuan Keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan karena Tujuan yang lainnya Itu saja Barangkali yang dapat Saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih